Oke alright guys kita panen skin MSC lagi ya guys ya Akhirnya yang ditunggu-tunggu ini udah rilis juga Untuk bocoran event MSC ya guys ya Dan disini kita juga udah bisa gacha nih Tuh udah bisa gacha Jadi nanti kita akan coba tes gacha ya teman-teman ya Dan BTW ini eventnya masih bocoran Masih uji coba di advanced server Tapi gak usah khawatir sebentar lagi Ini akan dirilis di ori server Ya untuk di ori server kemungkinan itu sekitar pertengahan bulan Juni Atau di akhir bulan Juni Harusnya sih antara bulan Juni ini ya Nah ini BTW karena disini eventnya masih uji coba Jadi sementara diganti sama skinnya si Parsa ya Ini sebenarnya skinnya itu bukan si Parsa Tapi gue dapat kabar katanya untuk skin MSC 2024 yang terbaru Itu katanya adalah skin Valentina Jadi yang dapat skin MSC adalah Valentina Nah kabar gembira ya teman-teman ya Dan disini ada quest-questnya yang bisa kita selesaikan Dimana disini kita disuruh untuk kumpulin MSC coin Dan nanti MSC coinnya ini bisa kita tukarkan guys Dan ini questnya gratis ya Tuh ini gratis semua ada quest harian disuruh login Disuruh menangkan satu pertandingan Disuruh bagikan event Terus ada quest yang spesial Ini disuruh selesaikan 20 pertandingan 40 pertandingan 60 pertandingan Dan kalian bisa dapat banyak MSC coin Nah nanti MSC coinnya ini bisa kalian tukarkan disini ya teman-teman ya Nah disini guys Jadi ini untuk skin-skin MSC lama itu dijual kembali ya Disini ada skin MSCnya si Parsa Ada skinnya si Atlas Ada skinnya si Lyumor Ada si Cloud Itu bisa kalian dapetin kembali Jadi untuk kalian yang tahun kemarin belum sempat dapetin Kalian bisa dapetin di tahun ini ya Untuk skin MSC-MSC yang lamanya coy Nah ini harganya untuk skin MSC-nya si Parsa Harganya 35 ribu Untuk skin Lyumor 16 ribu 16 ribu 500 Untuk si Cloud 16 ribu 500 Untuk border 14 ribu Nah kayak gini ya hadiahnya ya tuh Patung turret 7 ribu Untuk battle emote Ya ini battle emote atau bukan ini guys Ini 4 ribu 500 Dan untuk dapetin skin Atlas 35 ribu Nah ini nanti Untuk Atlas nanti disini Bakal diganti menjadi Valentina ya guys ya Jadi kemungkinan untuk skin MSC Valentina yang terbaru Itu harganya sama 35 ribu juga Untuk dapetin skin Valentina nya Oke disini Coba kita lihat-lihat dulu eventnya Nanti disini ada pre-order ya Tapi pre-ordernya belum terbuka Tuh belum terbuka pre-ordernya Oh udah terbuka guys Harusnya belum sih Ini lumayan Ini lumayan dapat 500 poin langsung Dan disini nanti Kita bisa kayak tebak-tebak gitu ya Kira-kira siapa yang menang Siapa yang juara Nanti kalau tebakan kita benar Kita bisa dapat MSC coin tambahan guys Tuh disini kita bisa dapat MSC coin tambahan ya Terus Apalagi disini Pokoknya kita disuruh tebak-tebak sih disini Tebak-tebak siapa yang menang Tuh nanti kayak gini Kita disuruh tebak Kira-kira siapa yang akan menang Tapi disini eventnya belum terlalu lengkap ya Karena ini masih bocoran uji coba Tuh belum terlalu lengkap Kira-kira ada tim Dari tim negara mana aja Ini belum ketahuan Karena ini masih uji coba ya Dan juga disini ada MSC Pass Yang bisa kalian beli Ini harganya 700 diamond ya teman-teman ya Jadi kalau kalian membeli MSC Pass Itu kalian bisa langsung dapat Skin MSC-nya si Valentina Jadi kalian gak perlu kumpul-kumpulin coin lagi Kalian bisa langsung dapat skin MSC Valentina yang terbarunya Dan terus disini kalian bisa dapat coin tambahan juga Sekitar 3500 coin Jadi kalian cukup membayar 719 diamond Kalian bisa dapat 2 hadiah itu 3500 coin Plus ditambah bisa langsung dapat skin MSC-nya si Valentina Dan juga keuntungannya kalau kalian membeli MSC Pass Itu kalian bisa dapat hadiah tambahan Yaitu berupa coin Dimana untuk kalian yang udah membeli MSC Pass Untuk coin yang kalian dapetin disini dari quest Itu coin-coinnya akan dikali 2 Jadi yang harusnya disini kalian dapat cuma 400 coin 400 coin bisa menjadi 800 coin Karena dia hadiahnya dikali 2 Tapi itu berbayar ya Kita wajib beli 719 diamond Kalau mau coinnya dikali 2 Nanti untuk coin yang dikali 2 Bisa kita claim di box yang ada di bawah sini guys Tuh pokoknya nanti coinnya kalian bisa dapat lebih banyak lah Daripada yang player gratisan Oke nih Nah disini dapat 400 kan Dapat 400 Nanti kalau kalian beli MSC Pass Itu bisa menjadi 800 Sekarang coba kita hitung ya guys ya Kalau semua quest yang ada disini Kita selesaikan semua Itu kira-kira berapa MSC coin yang bisa kita dapetin Apakah player gratisan Bisa dapat skin MSC secara gratis Apa enggak Coba kita hitung sama-sama ya Tapi disini untuk cara ngitungnya mungkin agak meleset Atau mungkin kurang akurat Karena disini eventnya yang ada di advanced server Ini eventnya cuma berlangsung selama 5 hari Ya entah kenapa cuma 5 hari Ini gue yakin Ini besok di ori server Nggak mungkin 5 hari Pasti lebih dari 5 hari Mungkin karena bocoran ya Mungkin dirilisnya cuma 5 hari Mungkin di ori server nanti bisa lebih dari 5 hari Kalau kita ambil contoh dari event MSC yang sebelumnya Yang di tahun 2023 dulu Atau di tahun 2022 dulu Itu eventnya sekitar 13 sampai 14 hari Ya kira-kira eventnya sekitar segitu Dan gue yakin kalau seandainya ini event besok dirilis di ori server Pasti untuk durasi eventnya Nggak jauh berbeda sama event MSC yang di tahun-tahun sebelumnya Sekitar 13 hari sampai 14 hari Oke coba kita hitung kira-kira berapa koin yang bisa kita dapetin Kita hitung ya Tadi dari login 1 hari Itu kita bisa dapet 400 koin Ya 400 koin Terus kita disuruh selesaikan 1 pertandingan Dapet 350 Dapet 250 Dapet 250 lagi Dapet 100 Udah habis Disini kita hitung untuk quest yang harian dulu Untuk quest yang spesial kita hitung belakangan aja Nih quest harian Kalau semua questnya kita selesaikan dalam 1 hari Itu kita bisa dapet 1350 koin Dalam waktu 1 hari Jadi kita anggap aja ini eventnya berlangsung selama 14 hari Jadi coba kita kaliin 1350 koin Dikali selama 14 hari Totalnya kita bisa dapet 18900 koin Kalau semua questnya kita selesaikan selama 14 hari Itu di luar quest yang spesial Nah sekarang coba kita tambahin sama quest yang spesial Untuk quest yang spesial ini gak tau Apakah questnya di reset mingguan Atau questnya cuma 1 kali aja Gak akan pernah di reset Kayaknya sih ini gak akan pernah di reset ya Karena disini bukan mingguan Jadi dia gak akan pernah di reset Oke coba kita tambah ya Selesaikan 20 pertandingan Dapat Dapat 1000 ya Dapat 1000 koin Terus selesaikan 40 pertandingan Dapat Dapat 2000 Terus selesaikan 60 pertandingan Dapat 3000 Yap Totalnya 24900 koin Selama 14 hari Ditambah sama quest yang spesial Ya 24900 koin guys Wow ini kurang jauh sih Kita butuh berapa ya Butuh 35 ribu kan Kita butuh 35 ribu guys Untuk dapetin 1 skin MSG secara gratis Ya butuh 35 ribu guys Untuk dapetin parsa juga sama Butuh 35 ribu Berarti kurang guys Kita kurang 10 ribu seratus lagi sih Kurang 10 ribu lagi guys Untuk dapetin 1 skin MSG Jadi artinya Untuk player gratisan Itu gak cukup untuk dapetin 1 skin MSG Palingan jikapun kita player gratisan Ya palingan kita cuma bisa dapet kayak skin Liumor Atau dapetin skinnya si Cloud Atau dapetin skin Jauhet Kalau dapetin Liumor atau si Cloud ini cukup Ini cuma modal 16500 koin Ini cukup guys Kita bisa dapetin ini Dapetin salah satu nih Pengen ngambil si Liumor Atau pengen ngambil si Cloud Tapi untuk dapetin skin MSG yang harga 35 ribu koin Itu gak cukup Dan jikapun kalian mau nyari 10 ribu koin tambahan Itu mungkin bisa-bisa aja Tapi untuk dapetin 10 ribu koin tambahan Itu agak susah Agak susah teman-teman Ya palingan kalau kalian mau dapetin 10 ribu koin tambahan Ya palingan kalian disuruh untuk tebak-tebak dari sini Jadi kalian tebak kira-kira Di turnamen itu siapa yang akan menang Siapa yang akan juara Kalian harus tebak Jadi kalau misalnya tebakan kalian benar semua Gak ada satupun yang salah Bisa aja Kalian dapet 10 ribu koin dari sini Tapi dengan catatan Kalian gak boleh ini ya Gak boleh salah ya tebakan kalian ya Tuh dari sini banyak nih dapetnya nih Dapet 1500 Ini kalau prediksi kalian benar ya Prediksi benar Kalau 7 kali benar ya 7 kali benar dapet 1500 6 kali benar dapet 1000 Yap dari sini sih guys Kalau kalian mau ya Jadi tebakan kalian gak boleh salah sama sekali Gak boleh salah guys Gue yakin kalau tebakan kalian benar semua Kalian bisa dapet 10 ribu MSC koin Belum lagi ditambah dari pre-order Nanti dari pre-order Dari quest juga ada nih Ini dari quest Terus dari pre-order Ini dari pre-order juga dapet nih Nanti dari pre-order kalian dapet koin lagi Yap gue rasa untuk player gratisan bisa ya Untuk dapetin skin MSC Tapi dengan catatan Kalian gak boleh salah untuk prediksinya Jadi kalau prediksi kalian benar semua Gue yakin Kalian bisa dapet 1 skin MSC Modal gratisan tanpa top up Tapi kalau misalnya prediksi kalian banyak yang salah Tebak-tebakan kalian salah semua Ya kalian gak bisa dapet Palingan cuma bisa dapet skin Liumor Atau bisa dapet skin C-Cloud secara gratis Dan terus nasib yang udah membeli MSC PES Itu gimana bang? Itu kan koinnya dikali 2 Kira-kira bisa dapet berapa koin? Oke sekarang coba kita hitung Untuk yang player Sultan ya Yang udah membeli MSC PES Oke gue kurang tau guys Ini untuk koin yang dikali 2 itu Quest harian doang Atau quest spesial juga diikut kali 2 Gue kurang tau Tapi coba kita hitung dulu Untuk yang quest harian dulu ya Tadi quest harian selama 14 hari Bisa dapet 18.900 Coba kita kali 2 Untuk kalian yang udah membeli MSC PES Kita kali 2 Totalnya bisa dapet 37.800 koin Membeli MSC PES Dapet 3.500 koin tambahan Ditambah 3.500 Terus ditambah quest spesial Quest spesial itu sekitar 5.000 46.000 Wow banyak banget ya Jadi disini yang udah membeli MSC PES Yang harga 700 diamon Itu sangat diuntungkan Kalian bisa dapet sekitar 46.000 koin Banyak banget guys Jadi artinya untuk kalian yang udah membeli MSC PES Itu kalian bisa dapet skin Valentina Bisa dapet skin MSC Valentina Terus ditambah lagi Kalian bisa dapet skin MSC yang ada disini Bisa kalian pilih sendiri Jadi cukup ya 40.000 itu udah cukup sih Untuk kalian ngambil skin MSC yang ada disini Tapi itu untuk kalian yang player berbayar Yang berbayar bisa dapet 2 skin MSC ya Tapi untuk yang player gratisan Nah ini kurang tau nih guys Doakan aja ya Semoga player gratisan bisa dapet skin MSC juga ya Nah disini ada skinnya si Parsa Yang bisa kita dapetin Modal 20 diamon doang Kalau kita beruntung Dan gak cuman ini ya Gak cuman skin Parsa yang bisa kita dapetin Kita juga bisa dapet MSC coin guys Tuh kita bisa dapet MSC coin Lumayan ya MSC coinnya Untuk tambah-tambahan coin kita Yang ada disini Oke coba kita gacha ya Ini harusnya kalau Hoki Satu kali buka langsung dapet sih Kalau dulu liumor ya Kalau dulu ya Kalau dulu liumor guys Kalau sekarang si Parsa Oke kita lihat Apakah dapet Oke ternyata gue dapet ini ya Dapet MSC coin Oke kita gacha lagi 40 diamon Oke gak dapet Kita gacha lagi guys Oke belum dapet juga Kita tes lagi Oke belum dapet juga Wah ini drop rate nya Kayaknya agak rendah nih guys Drop rate nya guys Oke gak dapet juga Wah dapet guys Berapa box tadi itu Lupa gue berapa box 10 box gak sih Tuh dapet ya guys ya Dapet cuy Ini kalau kalian Hoki Satu kali buka 20 diamon Bisa langsung dapet sih Tapi sayang disini Gue agak zong nih Gue bukanya sekali banyak ya Dapet cuy Dapet cuy sub indo by broth3rmax